Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabatku semuanya kali ini kita melewati wilayah Desa Talang Jali nampak lagi-lagi kita melewati wilayah Desa Talang Jali Masjid Al-Jihar 25 ide-ide mau daftar tiga orang lagi tuh iya tapi kan masuk jurnanya juga kan terbaca di lingkung kondisi jalan Desa Talang Jali sangat-sangat mantap untuk sahabatku semuanya simak terus semoga Desa Talang Jali semakin diperbaiki jalannya semakin telus lagi sakit mataku jadi kalau hancur sih tidak terlalu parah ya hanya sebagian saja burung hai 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 pantas enggak enggak cuman Hai pantas kayak gitu Hai Oke calonnya hancur lagi ya sahabat semuanya oke untuk sahabatku semuanya kembali lagi kita melewati Desa Talang Jali kecamatan kota Bungi Utara masih di wilayah Kabupaten Bungi Utara Kali ini kita akan mereview kondisi jalan di Desa Talang Jali semoga ini menjadi referensi buat sahabat semuanya yang akan melintasi Desa Talang Jali ini masih di wilayah Kabupaten Bungi Utara Provinsi Lampung dan yang pasti masih di wilayah Indonesia kondisi jalannya sangat mantap di sini ada Masjid Al-Muhajirin oke hari ini tidak membawa tripod ya jadi ini tripodnya tripod manual alias tangan di sini kita bersimpangan dengan mobil truk siap jenek sendang truk jadi sekedar informasi kondisi lalu lintas jalan Desa Talang Jali seperti ini ya kalau hari ini sih hari Sabtu 22 Oktober 2022 untuk sahabat semuanya simak terus video ini selamat datang di disitu tadi Talang Jali terima kasih terima kasih ini yang kanan ini bisa juga ke Bendungan Monomarton ya cuma yang agak enak jalan di sini ya di sini juga ada lapak sawit di sini juga ada lapak sawit ini di sebelah kanan ya terima sawit oke sukses selalu buat pemilik lapak sawitnya Alhamdulillah kita melewati jalan jelek lagi ya iya ini sebenarnya enggak hanya jelek sih tapi lumayan jeleng lalu lintas jalan sangat-sangat menyenangkan ini ya di sini ada lapak lagi ya lapak sidomukti terima singkong dan sawit nah ini ada lapak lagi sukses selalu buat pemiliknya ya aduh hai sayangku ini warungnya ini depannya warung nah untuk sahabat semuanya yang mau kewisata ke Bendungan Monomarton ini bisa ke kanan ya jalannya kalau yang ke kiri tembus ke Sukajaya Sukadamai bisa itu ya kita ambil jalur yang lurus grup B grup B apa telegram telegram ini ada masjid lagi masjid nur kuda iya maksudnya yang telegram WA kalau aku sih dikasih tahunya aku telegram tapi walaupun jalannya jelek seperti ini justru inilah salah satu yang dirindukan oleh sahabat-sahabat semuanya nah kalau grup B apa yang dulu pernah tinggal di sini atau saat ini sedang merantau jauh dari desa tolong jalan ini jalan jeleknya ini ya justru yang dirindukan ini amperemu teman nggak mau nengsar eh saja usmah efek bener sekali ya anu ini enggak kamu masukin aja bisa pak kamu masukin aduh parah jalannya ya Allah nah disini ada lapak lagi ya lapak sumber rezeki terima sawit nah ini sebelah kanan oke sukses selalu buat pemilik lapaknya oke terima kasih ini adalah Tugu Perbatasan Desa Talang Jali terima kasih ini Tugu Perbatasannya ya terima kasih